Yuk teman-teman, kita jawab salam yang lebih semangat, kita jawab salam yang lebih bergairah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang lebih semangat lagi, yang paling semangat dicek Mas Gindang Nanti dapat Doryo-Ryo, yang lebih semangat ya teman-teman, yang lebih berteriak lagi, suaranya dikeluarkan lebih semangat lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, bingung rapi Mas Mila Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatihi Teman-teman, yang kami hormati, guru kita bersama, ustaz kita bersama, ustaz kita bersama, ustaz kita bersama, Yosi Al-Muzani, yang kita sayangi bersama, Kak Ari Kinang, yang katanya gantengnya sama dengan Teh Yun Hari ini teman-teman, kita akan berbicara tentang idola dunia Kalau aku tanya ke teman-teman semua, coba jawab dengan jujur ya Yang cowok dulu, idola teman-teman itu siapa? Haji Nabi Muhammad Haji Nabi Muhammad Yang cewek, yang cewek, idolanya siapa? Haji Nabi Muhammad Jadi teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang idola yang harusnya kita jadikan tauladan dan kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita Untung ngetar kayak aku, Mas Hari ini kita akan berbicara tentang idola yang harus kita contoh dan harus kita jadikan suri tauladan Jadi teman-teman sudah sepakat ya, kalau ditanya idolanya siapa, maka jawabannya adalah Haji Nabi Muhammad Yang lebih keras, idola teman-teman siapa? Karangnya Nabi Muhammad Masya Allah Coba, aku mau tanya lagi ke teman-teman semua, kalau memang idolanya Rasulullah SAW Rasulullah itu punya ayah, namanya siapa? Akhubullah Terus Rasulullah itu punya ibu, namanya siapa? Siti Aminah Yang menyusui Rasulullah siapa? Yang menyusui Rasulullah selain halimah siapa? Ada yang bisa menjawab? Goryoryo Hadiannya boleh tetap? Ya Allah Nih ada Gopo Tato juga Siapa? Yang menyusui Rasulullah selain halimah as-sa'liyah Itu tuaku Itu tuaku, ya bener Yang menyusui Rasulullah sebelum halimah as-sa'liyah adalah suwayibah Tahu suwayibah itu siapa? Yang menyusui Nabi Muhammad Bener Bener biasa Nah ini saya mengajari sama ini Yang menyusui Rasulullah yang pertama adalah suwayibah Suwayibah ini teman-teman adalah buddha daripada paman Rasulullah yang bernama Abu Lahab Jadi ketika Rasulullah itu lahir, Abu Lahab ini kan seneng banget Dengan kelahirannya Rasulullah s.a.w. maka kemudian Abu Lahab ini memerdekakan buddha-nya yang bernama suwayibah Lalu kemudian diperintahkan untuk menjadi ibu susunya Rasulullah s.a.w. Terus, kalau aku tanya lagi ke teman-teman semua Rasulullah itu punya istri yang pertama siapa? Rasulullah s.a.w. Terus, Rasulullah itu punya keponakan yang menjadi pemuda pertama yang masuk Islam Namanya siapa? Siapa? Ali bin Abi Seorang pemuda Usianya ya kayak teman-teman semua ini 8 tahun, 9 tahun Itu ketika Islam datang Di dalam kehidupannya Andalah pemuda yang pertama kali Menerima Islam Pemuda yang kemudian pertama kali Masuk di dalam agama Islam Kalau aku tanya ke teman-teman semua Kira-kira kita Islam dari umur berapa? Jadi dilahirkan Masya Allah Jadi semua orang itu teman-teman Lahir dalam keadaan apa? Islam Fitrahnya orang itu Mereka beragama Islam Jadi kita lahir semua beragama Islam Balik ke idola lagi Mau tanya lagi ke teman-teman semua Rasulullah itu Menikah dengan Khalidjah R.A. di umur berapa? 25 tahun Mas Kinang 25 tahun Rasulullah menikah di umur berapa tadi? 25 tahun Terus kemudian Rasulullah menerima wahyu di umur berapa? 40 tahun Di usia 40 tahun Rasulullah menerima wahyu Sebagai seorang da'i Sebagai seorang rasul yang kemudian Punya kewajiban Untuk mendakwahkan Islam Kalau aku tanya ke teman-teman semua Da'wah itu wajib atau enggak? Wajib Da'wah itu wajib Kita semua Punya kewajiban Untuk sebagai seorang Pendakwah Pendamping Pendampingnya Langsung Melu kelasnya Klik Yosi langsung Masya Allah Jadi Kita semua Punya kewajiban Untuk sebagai seorang Pendakwah Nah Nuddu'at Kita itu adalah Seorang da'i Kambalakullah syai' Sebelum menjadi segala sesuatu Kambalakullah syai' Kita ini adalah Seorang da'i Seorang pendakwah Sebelum kita menjadi apapun itu Di sini yang cita-citanya Jadi dokter ada? Masya Allah Yang cita-citanya Kayak Mas Kinang MC MC Masya Allah Mas Kinang Ada yang cita-citanya Pengen jadi ulama Anggap tangan Ulama Pengen jadi penghafal Al-Quran Pengen jadi penghafal Al-Quran Orang yang hafal Al-Quran Coba anggap tangan Masya Allah Yang pengen jadi Seorang desainer Seorang desainer Seorang desainer Pedagang yang kaya raya Masya Allah Pedagang yang uangnya 2 miliar Mau gak teman-teman? Mau ya? Ngarep dulu dari sekarang Ngarep dulu dari sekarang Berdoa sama Allah Apapun cita-cita teman-teman Apapun yang kemudian Jadi keinginan kita Yang harus kita tanamkan Dalam hati kita adalah Sebelum kita Meraih cita-cita kita Pertama kali yang harus Ada di dalam hati kita Kita adalah Seorang pendakwah Pendakwah Tau gak pendakwah itu apa? Pendakwah itu apa? Tau gak? Pendakwah itu adalah Orang yang kemudian Mendakwahkan Atau mengajarkan Atau kemudian Menyebarkan Nilai-nilai agama Islam Kalau Aku tanya ke teman-teman semua Islam itu Baik atau buruk? Benar atau salah? Benar Nah kalau teman-teman Diperintahkan Untuk menyebarkan Kebaikan Islam Mau atau gak? Mau Coba Sebutin salah satu contoh Kembaikan di dalam Agama Islam Masya Allah Hadia dulu tak? Hadia dulu hadia Masya Allah Masya Allah Selain Selain Membaca Al-Quran Kembaikan di dalam Islam itu apa aja? Tidak meninggalkan Sholat Masya Allah Coba yang belakang Selain Tidak meninggalkan Sholat Dan membaca Al-Quran Kembaikan di dalam Islam apa aja? Berdoa Berdoa Masya Allah Yang cewek Salah satu contoh Kembaikan di dalam Islam itu apa coba? Mengaji Mengaji Tadi Sama membaca Al-Quran Coba tadi ada yang Katakan tadi Apa? Berbuasa Masya Allah Masya Allah Selain Ngaji Puasa Sedekah Apa lagi? Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa.